Ya Saudara, dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Jambi dalam rangka memberingati hari ulang tahun Kota Jambi ke-78 dan tanah pilih pusat kebatuah Kota Jambi ke-623 tahun yang digelar di gedung DPRD Kota Jambi selasa 28 Mei 2024. Dewan Kota Jambi mengharapkan pemerintah Kota Jambi dapat menyelesaikan persoalan banjir di Kota Jambi. Rapat paripurna istimewa dalam memperingati hut Kota Jambi dan tanah pilih pusat kebatuah Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan para Wakil Ketua DPRD Kota Jambi lainnya serta dihadiri oleh Gubernur Jambel Haris dan PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M.A. Fauzi meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat menyelesaikan permasalahan yang belum tuntas di Kota Jambi ini. Salah satunya ialah masalah banjir yang masih menjadi persoalan yang ada di beberapa tempat yang ada di Kota Jambi. Kita harapkan Kota Jambi ke depan yang dibenah itu masalah infrastruktur yang banjir ini yang utama. Kemudian masalah kesehatan ini yang sangat penting juga. Dan juga pendidikan, diharapkan pendidikan ini mempermudah masyarakat untuk anak-anak didik istri SPP ini untuk dibebaskan di SPP-nya sekolah swasta, supaya tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta. Berbedaan antara negeri dan obatannya, supaya seluruh masalah Ketua Jambi dengan modal KTP cukup untuk berobat. Dan dengan data itulah nanti, seluruh masalah Ketua Jambi lebih baik dan lebih sehat.